Hai ya Selamat pagi para profesional Bagaimana kabar anda hari ini semoga semua goals dari pekerjaan anda mencapai hasil akhir yang gembilan dan hasil terbaik ya terima kasih telah bergabung bersama saya Septo Indarto ya pada pagi ini kita akan membahas mengenai suksesnya marketing Tesla Cybertruck yang sudah dipesan sekitar 1,3 juta unit bayangkan sudah dipesan sekitar 1,3 juta unit yang kayak sangat besar mobil ini belum diproduksi secara masa tetapi sudah dipesan sekitar 1,3 juta unit Nah kalau kita ketahui ya dari berita-berita yang ada di media masa Tesla ini baru akan diproduksi hari 2 tahun 2022 ini khusus yang saya betak yang saya bahas ya dengan kisaran mul harga mulai dari 39.900 dollar sampai 69.900 dollar atau dirupiahkan sekitar 560 juta rupiah sampai 984 juta dengan tiga varian model yaitu motor listrik tunggal motor listrik ganda serta tiga motor listrik jadi ada tiga variannya di sini nah yang menjadi pertanyaannya ia menarik adalah kenapa pesanan Tesla Cybertruck ini begitu tinggi sehingga menarik minat konsumen untuk pembelinya ini ada apa-apa sih yang menyebabkan konsumen nih Wah saya harus punya Tesla nih kalau enggak punya Tesla kayaknya enggak gaul kalau enggak punya Tesla tuh kayaknya enggak enggak bisa menikmati sensasi berkendaraan khususnya nih untuk model of Tesla Cybertruck ya Nah Tesla mempunyai strategi marketing yang cerdas dengan menjual inovasi teknologi dan desain mobil yang sangat futuristik bahkan sampai saat ini Tesla Cybertruck adalah mobil peringkat pertama sebagai kendaraan yang paling banyak dipesan dalam segmen pickup listrik jadi mobil peringkat pertama untuk segmen pickup listrik yang banyak dipesan oleh konsumen nah sejak diperkenalkan tahun 2019 mobil listrik Tesla Cybertruck ini telah diberhasil mencuri perhatian masyarakat yang telah memiliki mobil karena desain Tesla Cybertruck ini mempunyai desain yang sangat futuristik dan juga inovasi teknologi yang yang dirancang benar-benar baru oleh karena itu nanti setelah tahun 2022 kita akan melihat hasil penjualan mobil ini apakah meningkat dua kali lipat atau seperti di saat ini gitu sebesar 1,3 juta unit ini yang akan membuktikan adalah market nanti atau pasar ya dan ini kita melihat mobil ini memang sudah banyak diulas ya di YouTube atau di harian-harian media maka masa ya baik di Indonesia maupun di Amerika khususnya di Amerika nah hal itu juga mempengaruhi psikologis konsumen untuk membelinya dengan booking fee sebesar 100 dolar dengan jumlah angka pemesanan yang begitu tinggi Tesla diperkirakan akan mendapatkan keuntungan sebesar 80 dolar luar biasa saudara-saudara 80 dolar ini keuntungan didapat padahal mobilnya ini belum diproduksi sebesar 1,1 kuadrilion bayangkan 1,1 kuadrilion ini memang sebuah angka yang sangat fantastis bagi mobil yang secara resmi belum diproduksi secara massal kepada konsumen jadi kita pagi ini membahas sebuah brand dan teknologi yang telah dikenal dengan inovasi teknologinya sangat luar biasa bagi saya Bagaimana pendapat Anda tentang Tesla Sabot Park Anda bisa menulis comment setelah video atau anda menulis komen di kolom komentar dibawah video yang saya upload Terima kasih dan selamat pagi